Duh capek, istirahat dulu yuk, mamang Panas ya Eh, kenapa kita ya berkeringat? Kita berkeringat itu karena terjadi sistem ekskresi pada tubuh Hah? Sistem ekskresi? Apa itu? Bagaimana kalau aku ngejelasinya di cafe aja sambil beli minum? Jadi, sistem ekskresi itu merupakan pengeluaran atau pembuangan zat sisa Hasil metabolisme yang tidak dibutuhkan oleh tubuh Nah, zat-zat sisa dari metabolisme ini berupa urin, keringat, uap air, dan karbon dioksida Nah, salah satu zat sisa itu keringat Keringat ini merupakan hasil ekskresi pada organ kulit Kulit mengeluarkan keringat sebagai salah satu cara untuk mengeluarkan sisa metabolisme tubuh Keringat sendiri diproduksi oleh kelenjar keringat Dan berfungsi untuk mendinginkan tubuh saat kita kepanasan Di dalamnya, bukan saja ada air Tetapi juga minyak, gula, dan garam Serta limbah hasil metabolisme seperti amonia dan urea Yang diproduksi oleh hati dan ginjal ketika tubuh memecah protein Oh, jadi itu sebabnya kita berkeringat Memangnya hanya kulit saja yang termasuk organ ekskresi Tentu saja tidak Ada organ ginjal, organ hati, organ paru-paru, dan organ sistem pencernaan Lalu, fungsi dari organ-organ itu apa? Organ ginjal berperan sebagai organ utama dalam produksi urin Ginjal memiliki bentuk menyerupai kacang dengan warna merah tua hampir keunguan Organ hati memiliki beberapa fungsi dalam menjalankan perannya sebagai organ ekskresi Yang pertama, menetralkan racun untuk menghindarkan tubuh dari zazat beracun Yang kedua, menghasilkan empedu dari perombakan sel-sel darah merah Dengan tujuan mengemulsikan lemak agar mudah dicerna oleh enzim lipase Yang ketiga, menghasilkan urea dan amonia dari perombakan protein yang bersifat racun Yang terjadi pada saat adanya asam amino berlebih dalam tubuh Yang keempat, menyimpan gula dalam bentuk glikogen sebagai cadangan dalam memenuhi kebutuhan glukosa dalam darah Yang kelima, menyintensis enzim arginase yang berfungsi mengubah asam amino arginin menjadi asam amino ornitin dan urea Yang terakhir, merombak sel-sel darah merah yang sudah tua menjadi hemin, globin, dan zat C Organ paru-paru berfungsi untuk mengeluarkan sisa metabolisme yang mengubah karbon dioksida dan air Sedangkan organ sistem pencernaan Salah satu cara organ sistem pencernaan membuang kotoran dan racun dari tubuh adalah melalui buang air besar Fesis atau tinja adalah kumpulan zat-zat yang tidak dapat dicerna oleh tubuh Dan perlu dikeluarkan agar tidak terakumulasi dalam usus Lalu, apakah ada gangguan pada organ sistem ekskresi tersebut? Oh iya, aku juga ingin tadi menambahkan bahwa organ sistem ekskresi ini memiliki berbagai gangguan Pada organ ginjal, terdapat batu ginjal dan gagal ginjal Pada organ hati, terdapat cirosis hati Pada organ sistem pencernaan, terdapat perut kembung dan diare Pada organ kulit, terdapat jerawat Pada organ paru-paru, terdapat pneumonia Aku jadi mengerti sekarang mengenai sistem ekskresi dan berbagai gangguannya Terima kasih ya, Merah Sama-sama, Wang